Intro Saudara sistem penerimaan siswa baru di tingkat SLTA di Provinsi Jambi diterapkan dengan sistem zona. Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi membatasi jumlah kelas maksimal 1 sekolah 12 dengan jumlah siswa 36 orang per kelas. Untuk mengantisipasi adanya polemik di kalangan orang tua siswa yang ingin mendaftarkan anaknya sekolah ke jenjang SMA-SMK Negeri, pemerintah melalui Dinas Pendidikan menggelar penerimaan siswa baru melalui PPDB online dan dibagi menjadi dua zona. Hal ini mengingat terbatasnya daya tampung Satuan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Diketahui keluaran SMP sederajat khususnya Kota Jambi mencapai lebih dari 11.000 siswa, sedangkan daya tampung hanya 4.600 siswa. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah menyusun Juknis, di mana penerimaan siswa baru di Satuan Pendidikan Provinsi Jambi dibagi menjadi dua zona. Zona 1 di mana Satuan Pendidikan itu berada, dan zona 2 di mana Satuan Pendidikan tersebut mengelilingi zona tersebut berada. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengakui, Juknis yang telah disusun tidak mengakomodir untuk Permendikbud No. 14 tahun 2018 karena tidak di setiap zona memiliki Satuan Pendidikan. Khusus Kota Jambi, ada tiga kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri. Untuk menghindari kisru di kalangan orang tua, jika anaknya tidak masuk ke dalam sekolah negeri, Kepala Dinas Pendidikan menghimbau agar orang tua mendaftarkan anaknya ke dalam zona terdekat dengan tempat tinggal, agar bisa diakomodir dan tertampung di Satuan Pendidikan Negeri. Namun hal ini pun belum menjadi jaminan seluruh siswa keluaran SMP bisa masuk ke sekolah negeri karena mengingat daya tampung yang terbatas. Sesuai Permendikbud, tidak boleh menerima siswa melebihi 12 kelas dengan jumlah siswa masing-masing kelas 36 orang. Apabila melebihi kapasitas yang telah ditetapkan, maka siswa tidak akan mendapatkan nomor induk siswa nasional dan berdampak siswa tersebut tidak bisa mengikuti ujian nasional. Kita menetapkan di dalam jiknis yang sudah dikatakan oleh Pak Gubernur bahwasannya ada zona 1 dan zona 2. Kenapa ada zona 2? Kalau mereka tidak diakomodir, akhirnya anak-anak tidak punya kesempatan untuk sekolah di negeri. Makanya kita tetapkan zona 1, zona di mana Satuan Pendidikan itu berada. Sementara zona 2 adalah zona yang melingkari SMA atau SMK itu berada. Penerimaan siswa baru dengan sistem PPDB online akan berlangsung hingga tanggal 7 Juli dan akan diumumkan pada tanggal 9 Juli mendatang. Suci Anissa, Kompas TV Jabi Kompas TV Jabi